Tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat hari Jumat dini hari tadi, pukul 1.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pagi saya sudah juga bertelpon kepada Gubernur Sulawesi Barat dan saya telah juga memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Menteri Sosial, kepada Kepala Basarnas dan Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat mencari dan menemukan korban serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Siang hari ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk penanganan longsor di Kabupaten Sumedang, saya juga telah perintahkan kepada Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri PU untuk segera melakukan relokasi warga terdampak bencana tersebut. Terakhir, saya menghimbau agar kita semuanya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, baik berupa hujan lebat dan yang lainnya, dan selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BIMKG.